bingungin aja foto handphone bisa sekeren itu di instagramnya 80% foto di fit semakai handphone kita challenge dia, kita foto bentar di luar siap gimana tuh? boleh dong oke temen-temen hari ini gue udah di lokasi sini metro sebuah cafe di sebelah kita tuh ada stasiun BNI dan ada terowongan duku atas atau biasa kita kata terowongan kendal nah hari ini gue udah janjian sama Anton jadi kita samperin dia hari ini tadi sebelum kita podcast ini juga kita udah buka puasa sama-sama nah sebelah gue ada Anton halo bro halo, apa kabar? yes, bye temen-temen Anton ini ya dia anaknya milenial banget gue liat instagram dia tuh keren-keren banget foto-fotonya keren dan itu fotonya tuh pake handphone guys, bayangin aja foto handphone bisa sekeren itu di instagramnya 80% foto di fit semakai handphone 80% pake handphone kalian bisa liat instagramnya di ada di bawah sini oke, bro sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya kita ya sebelum kita keliling hunting beneran gue ada beberapa pertanyaan nih buat lo jadi apa yang memotivasi lo nih dalam mengambil gambar khususnya tuh lo pake mobile photography gitu gue itu termotivasi karena gue yakin alat itu gak gak jadi batasan untuk kita berkarya yang penting ada ide sama ada konsep gitu kan yaudah dari situ gue kayak mikir kayaknya yang ngalamin kayak gitu gak cuma gue doang tapi orang lain diluar diluar kita pun banyak yang pengen berkarya tapi kepetok sama keterbantasan device nah dari situ gue kayak gimana caranya gue harus meng-influence banyak orang nih atau gak gue bikin suatu movement yang orang lain harus bisa ngikutin kayak kita berkarya dengan alat yang seadanya aja setuju sih nah jadi awal mulanya gue 2017 foto maka handphone tapi sebelumnya itu jaman-jaman sekolah gue selalu nyewa-nyewa kamera sih gue gue startnya tuh nyewa-nyewa kamera kamera rental kayak seharinya itu 100 ribu gue patungan sama temen gue 10 orang kita nyewa-nyewa kamera tapi gue selalu yang megang kamera itu gue orang tipe orang yang sukanya gue dari situ kayak kayak gue fotoin temen-temen gue tapi gue sambil colong-colong kayak gue fotoin human interest kayak orang lagi nyapu jalanan atau gak kegiatan orang-orang tua di pinggir jalan itu udah kayak insting gue tuh udah kayak rasa gitu kan kayaknya bagus deh kayak gitu kan tapi pada saat itu gue belum terlalu kenal banget instagram lalu lulus sekolah gue mencoba untuk menjadi seorang fotografer tapi pakai smartphone tapi gue gak mau menyempatkan diri gue sebagai fotografer kayak hobi ngonten aja lah hobi ngonten aja hobi ngonten tapi pakai HP pada waktu itu lah tapi tuh lu mulai tahun berapa lu ngontri pakai handphone itu? 2017 2017 itu? 2017 pakai HP Lenovo A6000 kalau gak salah atau gak HP itu HP Lenovo lah ya terus sampai lulus kerja ngumpulin duit beli HP yang sekarang nih yang agak sedikit proper lah ya iya 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 gue buktiin ke banyak orang kayak gue bisa kok bersaing sama mereka yang kameranya bagus device yang lebih bagus dari gue lensanya mahal atau apapun itu gue bisa bersaing sama mereka yang penting gue punya semangat nah kan kayak lu waktu itu pakai mobile kalau secara kualitas gambar itu masalah gak bro? di mobile apa di handphone lu gitu? kalau di handphone gue yang gue pakai ini masalah karena megapikselnya cukup tanda yang dimana gue kalau malam pasti sesuatu foto gue malam harus bener-bener yang cahayanya mempunih gitu maksudnya mendukung banget waya kalau tempat-tempat gelap noise noise parah makanya gue tuh menghindari untuk hunting malam hari boleh sih tapi gak terlalu sering makanya di case itu foto gue malam jarang kalaupun malam pakai HP itu maka HP temen gue oke sedikit motivasi juga buat yang lain ketika kita pengen membuat sesuatu kita ke pentok di device coba mencari jalan lain dengan cara meminjam ke temen kita terus kita gak ngambil, kita hanya minjam soalnya gini, jangan biarin ide kita itu terlalu lama gak dieksekusi bisa aja ide kita itu menjadi inspirasi orang lain iya gak sih? harus cepat-cepat digarap ide lain jadi kayaknya lu ada ide harus ke temen kita keluarin lu setuju gak? kayak orang bilang yang penting tuh buat kameranya tapi orang yang dibalik itu bener lah jadi gear tuh udah bukan sesuatu yang yang gimana ya bukan berarti kayak lu punya kamera mahal udah keren udah keren gitu tapi beda halnya dengan orang yang pengen belajar tapi mulainya dari kamera mulainya udah pengen gear mahal gear mahal gitu semuanya butuh proses untuk menghasilkan foto bagus untuk menghasilkan warna yang bagus untuk bisa mendapatkan momen yang bagus itu semuanya butuh proses gak bisa langsung instan tapi anak-anak sekarang kebanyakan enak instan mereka kayak oh gue harus beli ini dulu gitu habis-habisnya gue banyak banget dapet DM gini kok mas Anton gue punya dana segini-gini ini kira-kira kameranya yang bagus buat gue ya karena gue gue aja belum punya kamera lu nanya ke gue gitu iya tuh banyak-banyak banget sih orang kayak banyak banget mau beli kamera tuh kita udah langsung kayak pas gue liat wajernya wow keren juga ya wajernya gitu kita insecure dulu ini nanya bener apa mau ngeledek tapi kadang gue bilang semua tergantung ke lu bro lu butuhnya apa lu berpikir bahwa mobile photography tuh bakal menggantikan peran kamera konvensional gak bakal beda maksudnya kelasnya mungkin sama tapi untuk menyaingi pasarnya apalagi dunia komersial ini dari kacamata gue sendiri ya gue nanti gue ngomong kayak gini ini dari kacamata gue sendiri sebagai orang yang masih belajar kalau hal kayak gitu mungkin gak bisa bakal bersaing maksudnya bersaing bisa tapi untuk setara itu gak bisa karena satu foto freeway sekarang pun masih menggunakan kamera dari klien pengennya pasti kamera maksudnya canggih handphone apapun itu mereka pengennya kamera gitu kan kan itu scoop kecilnya ya scoop kecilnya tuh freeway terus kayak foto-foto studio yang harus menggunakan lighting itu masih harus pakai kamera ya kan mau secanggih apapun handphone lu gak bisa gitu setuju sih jadi intinya untuk profesional dan komersial masih tetap kamera pun dari klien juga pasti mau secanggih apapun kita kalau kita kasih handphone ya pasti dia gak mau ya bener gitu gue bayar lo 50 juta buat foto freeway tapi lu waktu pakai handphone gitu kan bener 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 nah gue pengen lihat 5 foto terbaik lu nih Ton oke oke foto pertama oke ini ini dimana sih? ini di MRT jadi gue tuh sering buat bikin konten namanya Jakarta After Office gue selalu janjian sama temen gue yang kerjanya di daerah Sudirman kita selalu konten ketika dia pulang kantor di sekitaran Sudirman yaitu After Office yang dimana kita poten orang-orang pulang kerja ini di? Blok M Little Tokyo Blok M Little Tokyo itu ada momen orang lagi jalan terus belakangnya kayak bukan di Indonesia gini ya itu belakangnya MRT Blok M terus kanan kirinya bangunan Little Tokyo ini pagi-pagi sekitar jam 7 gue berangkat dari rumah gue jam oh iya ini MRT nya ya iya belakang dari rumah jam 6 atau setengah tujuan selama-selama untuk kita hunting 6 IM di situ ini keren sih itu pake handphone nam ini pake handphone iya pake handphone iya pake handphone iya pake handphone ini keren sih lu bikin ton ini jadi kesannya tuh foto gak di Indo sih iya bener ini ton-ton Jepang banget kalo temen-temen kalo bisa melahatkan foto-foto orang Jepang tuh kayak kalo grading mereka tuh kiri khas banget ya sok-sok gitu ini mirip sih keren next ini dimana nih? ini di salah satu mall di daerah Kuningan yaitu di Lotte Lotte iya di parkirannya keren ya ini tungguin beberapa menit untuk lihat orang lagi jalan kan ini belakangnya ada orang lagi ke lokal iya ini hitam terus ini pake jaket merah komposisinya disitu sih mobile 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 fotografi keren ya dan kayaknya gue setuju ya kalo mobile itu kayak kita lebih leluasa mau tau dimana ya lebih cepet iya lebih cepet juga sih gue setuju sih kita tinggal geser aja kan masukin geser kiri langsung ke kamera bener-bener kayak ini ini keren-keren sih foto lu sih nah kalo ini baru mati kamera kalo mati blur-blur gitu iya bokeh-bokeh buat kamera ya pasti ya dan itu kamera ninjem ya ini kan yang gue bilang tadi kalo jangan jadikan keterbatasan itu menjadi halangan kita bener-bener ya kita bisa mulai dengan apa yang ada di tangan kita iya bener ini bro ini dimana nih? itu di balkon rumah temen gue di daerah fundingan itu view nya Sudirman sih itu waktu setengah 6 setengah 6 iya golden hour golden hour nah gue liatkan foto-foto lu tadi itu kan kayak asik banget loh bikin color nya gitu nah mungkin lu bisa jelasin ke temen-temen yang nonton ini kalo grading itu apa sih gitu dan sepenting apa itu buat satu foto oke kalo grading itu ibarat kata ya gimana ya kita kayak belajar gambar aja deh kita kan kalo SD kan ngegambar itu wajib banget diwarnai ya oke gambar kalo gak ada warnanya jadi gak terasa hidup iya kayak gambar biasa aja gitu kan tapi ketika kita sudah warnain gambar itu akan lebih hidup lebih nyata iya nah penting gak nya itu penting banget menurut gue nah karena gimana ya gue menerapin color grading itu di gue penting banget penting banget karena kalo gak ada color grading gue pake mobile ambar 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 apa yang gue jual iya bener-bener dan dengan color grading itu pun lu juga bisa dapet tambahan penghasilan ya iya bener banget hahaha jadi arton ini juga ada dia juga present present juga keren sih dan ya gue sedikit tambahin kalo untuk color grading menurut gue juga penting banget karena kalo gue liat gini sih apa paling simple tuh kalo kita liat movie oh iya bener banget kalau nah temen-temen pasti sering banget kan nonton kayak film-film Marvel oh iya bener terus iya hampir semua film lah film bioskop film bioskop box office itu bahkan acara cineoptron aja di grading ya iya nah kayak apa yang tadi gue bilang tuh kayak movie-movie box office gitu tuh semua juga color grading semua gitu iya bener oke kalo software yang lu pake itu apa sih ternyata warna ya atau grading kalau gitu dulu sebenernya kalo awal-awal belajar gue pake fisco fisco tapi makin kesini makin pengen esplorasi warna ternyata lightroom lebih enak iya lightroom yaudah dari 2018 sampe sekarang belajar lightroom fisco itu udah kayak ini ya kalo fisco kan tinggal tempel semua filter semua preset ada ya iya nanti kalo lightroom kita harus ngulik iya karena kita ngulik warna sendiri iya bikin preset sendiri iya bener banget iya selain dulu sih paling ini sih paling top deh buat sawis foto grafi itu lightroom nah ton ton sebelum kita closing ini oke sharing tips dan trik buat temen-temen yang nonton juga ada tips dan trik khusus gak sih buat modret pake ponsel gitu oke jadi ketika kita mau pake ponsel kita usahakan kamera selalu di light sebelum kita mau foto hmm karena debu di depan kamera itu mengaruh ke hasil foto contoh kalo ada debunya foto agak sedikit guram hmm terus yang kedua itu waktu waktu untuk megapixel kamera yang cukup rendah seperti device yang gua pegang hindari untuk foto di siang hari siang hari? siang hari karena warna nya bakal keras cahaya matahari lebih keras dan menghasilkan warna yang cukup flat oh kalo warna udah flat kita grading seadem manapun sehighlight kita di kini minus itu tetap aja keras iya iya makanya gua itu jarang banget hunting siang hari gua selalu dari pagi gua ada jamnya ya sedikit sharing juga gua hunting itu dari jam 7 sampe jam 10 itu udah mentong mentok tuh sepuluh aja sekarang udah panas banget iya itu dari siang udah gua mau sama upgrade lagi hmm ketemu di indoor ya ketemu di indoor ya lanjut sore nih sore dari jam 3 sampe jam 5 jam 3 sampe jam 5 iya gitu itu kayak udahlah enak warnanya gitu enak warnanya enak warnanya nah lu kan bilang ternyata gua panarik nih gimana kalo kita challenge dia juga sekalian lu kan bilang kan jam waktu lu tuh jam 7 sampe jam 10 tuh iya kalo pagi iya terus kalo sore jam 3 ya iya jam 3 sampe jam 5 iya sekarang kan udah jam jam 8 jam 8 kita challenge dia kita foto bentar di luar siap gimana tuh boleh dong kita lihat nanti hasilnya oke tungguin dulu teman teman kita lihat hasil foto kantor di malam hari ternyata seru juga kan foto malam ya ya diplomat itu hadirnya beda 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 dengan jam-jam lu biasa ya iya bener saya mau nanya juga tentang lo kalau untuk referensi foto, lo biasanya tuh referensinya apa sih gitu? biasanya gue tuh, kalau street ya misalkan ini gue lagi suka banget sama Mona Aris, Billy Deer, Nick Miller, George Jake, Ray Light itu orang-orang gitu aja yang mereka di New York oke teman-teman, kalian udah lihat tadi kita udah hunting seru ya capek, keren banget tapi puas, keren, foto-fotonya keren banget thank you Anton, udah mau kita nyamperin sekian dulu untuk video hari ini dan tungguin nyamperin selanjutnya dan hunting-hunting lebih seru lagi jangan lupa subscribe YouTube Bintang Mas ID dan follow IG Anton Sky thank you guys, see you see you